Pasangan Ganjar Ahal akan terpilih jika Pilpres diadil. Duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawa dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto diprediksi dapat memenangkan Pilpres 2024. Hal itu berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA yang dirilis pada Senin 10 Oktober 2022. Direktur LSI Deni JA, Aji Alvarabi, mengatakan lembaganya melakukan simulasi terhadap tiga pasangan Capres dan Cawapres. Di antaranya adalah pasangan Ganjar Pranawa Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto Puan Maharani dan Anis Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono. Hasil survei menyatakan bahwa pasangan Ganjar Erlangga memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 31,1 persen. Sementara duet Prabowo Subianto Puan Maharani dan Anis Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono masih di bawah Ganjar Erlangga Hartarto. Dalam survei terbaru LSI Deni JA ini, selain pasangan Ganjar Erlangga, terdapat juga simulasi pasangan lain, yakni Prabowo Anis, yang mendapatkan elektabilitas 14,8 persen. Kemudian untuk pasangan Anis Ahaye mencatat elektabilitas 13,4 persen. Selanjutnya, Prabowo Sandiaga Uno 11,5 persen, Anis Erlangga 4,5 persen, Prabowo Puan 3,4 persen. Kemudian, Prabowo Mohaimin Iskandar atau Caimin 2,3 persen. Puan Anis 2,1 persen. Puan Caimin 0,4 persen. Sementara itu sebanyak 23,3 persen responden menyatakan tidak tahu, tidak menjawab, atau rahasia. Adapun, survei LSI Deni JA ini digelar pada 11 hingga 20 September 2022 dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling dari 1.200 responden. Adapun, teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner dan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Berdasarkan survei LSI Deni JA, dengan tiga simulasi paket pasangan Capres dan Cowapres, pasangan Ganjar AH akan terpilih jika Pilpres diadakan pada hari ini. Dengan data tadi ya, dengan elektabilitas memang paling tinggi dibanding yang lain. Kedua adalah, pasangan Ganjar AH bisa terjadi kalau kemudian terjadi koalisi resmi antara KIB dan PDI Perjuangan di mana Capres PDIP adalah Ganjar dan Cowapres KIB adalah AH. Kemudian, kita tahu bahwa masih panjang waktunya, walaupun pencapresan Pak Anies kemarin menjadi satu trigger ya bagi partai-partai lain maupun Capres untuk segera melakukan komunikasi karena sudah ada yang pasti akan maju. Namun, kita lihat resisi waktu masih ada waktu. Kurang lebih 12 bulan menuju sebelum pendaftaran resmi Capres-Cawapres. Masih ada waktu 12 bulan lagi dan masih ada waktu untuk Mbak Puan untuk bisa mengangkat elektabilitasnya maupun AH untuk mengangkat elektabilitasnya untuk maju sebagai calon presiden. Kemudian, kita tahu bahwa masih juga cukup waktu bagi Pak Anies maupun Pak Prabowo untuk bisa melampaui Ganjar AH di saat ini. Masih ada waktu untuk menaikkan elektabilitas. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!